Jati diri pesung dan bendung pipi Kata G nomor 7 Terima kasih kerana menonton! 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 selamat menikmati رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم 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 وبركاته minimarket. Mereka bisa men-setup dari awal, melakukan proses, menghitung rugi laba, dan sebagainya yang sangat dibutuhkan di dunia nyata. Kita juga memiliki prodi perhotelan di mana kita akan bangun sebuah laboratorium dengan memiliki fasilitas seperti layaknya sebuah hotel dan akan menjadi praktek mahasiswa seolah-olah mereka mengelola hotel. Lalu kita memiliki prodi sekretaris di mana prodi sekretaris kita harapkan nanti masuk dalam satu suasana pembelajaran seperti masuk dalam suasana kantor yang sesungguhnya. Prodi yang terakhir adalah prodi teknik komputer yang kita harapkan anak-anak kita mendapatkan suasana kerja seperti seorang engineer bekerja pada satu perusahaan jasa instalasi. Kita harapkan dengan program tahun kedua, anak-anak sudah siap untuk bekerja. Pada tahun ketiga, kita harapkan bahwa anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Selain menyiapkan mahasiswanya siap bekerja, kita juga menyiapkan mahasiswa kita siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara filosofis dari logo Poljan, ada tiga hal penting yang sebetulnya buat Politeknik Pajajaran sangat penting. Di dalam logo Poljan terdapat tiga unsur penting. Ada singa yang melambahkan kepemimpinan, kemudian ada perisai yang mensimbolkan tentang apa makna pendidikan tinggi bagi manusia, dan yang ketiga adalah kita. Kita menunjukkan bagaimana persaudaraan dan kemanusiaan, di mana di dalam kita tersebut ada kata-kata yang menurut saya sangat kuat maknanya. Nama saya Robert Michelle Angel, saya dari SMA Negeri 23 Bandung, Nantapani. Saya di sini sebagai komisioner, dan merupakan bagian dari divisi sosial. Saya Fikir Rubenika, saya dari SMA Negeri 23 Tandip Penang, Kepulau Riau. Saya dari divisi keberusahaan. Sekarang saya dita mahasiswa. Saya Tata Rina. Saya dari Nexus International School Singapura. Saya dita kampus, dan dari divisi rintungan. Hai, saya Stephanie Trenca Sembiring. Saya dari SMK Negeri 1 Medan. Saya Yogi Stefanos dari SMA 3 BPK Penambur Bandung. Saya Titi Nusansu dari SMK Kencana Bandung. Saya Nabila Desvina Ramadhani dari SMA Negeri 9 Jakarta. Kami sangat ingin membentuk mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter kuat, tangguh, dan di dalam program yang kita namakan Self Development Program, kita akan membentuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkualitas secara manusiawi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya Dadang Muhammad Nasir Berserta selu jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu sawah 1436 Hijriah Semoga kita mampu Memetik hikmah yang terkandung Dalam bulan suci Ramadan Takobalallahu minawaminkum Siamana wasiamakum Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sabi Lulungan Sub indo by broth3rmax Bisa digarisbawahi bahwa Ternyata Kang DN Putra seorang petani Dan beliau Pernah menjadi petani juga Kalau begitu baik Rasanya akan kurang lengkap Kalau kemudian Di tengah-tengah kita Antara saya dengan Kang DN Tidak hadir Seorang Apa namanya Seorang Perempuan Yang sangat disinai oleh Kang DN Dan selama ini Sangat Mendukung Kiprah beliau Di bidang Politik Maupun sebagai Kepala Darah Di Kabupaten Bandung Kita panggilkan Setiap Keindah Berhiasan Dunia Hanya istri Saleha Istri yang saleha Baik Kalau ke Pak Bupati Panggilnya Kang DN Kalau ke Nyonya Kira-kira Panggilnya Duice Atau Teteh Kira-kira Saya tidak tahu Lebih suka dipanggil Ibu Cece Teteh Atau apa Kira-kira Ibu Apa ya Teteh Teteh Ternyata Senang dipanggil Teteh Mulai detik ini Kita panggil Teteh saja Baik Pertanyaan sederhana Sebetulnya Kita ngobrol Sambil menunggu Azan Maghrib Teh Rasanya bagaimana sih Suami Seorang Bupati Kemudian Jelaslah Sangat sibuk Dan jarang sekali Bertemu dengan Teteh dan juga Anak-anak Bagaimana perasaan Teteh Batasan Pada awalnya Hal ini Mungkin Menimbulkan Protes Di anak-anak Protesnya Seperti apa Iya kadang-kadang Kita komitmen Waktunya Sholat Maghrib Seharusnya Sudah berkumpul Tapi kadang-kadang Bapak Atau Kang DN Masih Apa namanya Mengurus Atau Masih Di kantor Jadi Kita di rumah Ambil inisiatif Sholat duluan Sholat berjamaah Sebelumnya Kang DN Ada komitmen Kalau maghrib Kita sudah Di rumah Bersama anak-anak Sholat maghrib Berjamaah Seperti itu Sampai hari ini Kira-kira Berapa kali Ibu Bisa buka bersama Dengan Kang DN Alhamdulillah Kalau Ramadan Saat ini Spesial pak Karena kemarin Kita juga Ditakdirkan Berangkat Umroh Alhamdulillah Bersama Kedua orang tua Tercinta Jadi Disana Insyaallah Buka puasa Bareng Tapi ketika Sudah tiba Ketanah air Disibukan Kembali Dengan tugas-tugas Kang DN Bukanya di acara Tarling Kami Di rumah Di rumah Tapi hati Tetap Menyatu Dengan baik Baik Sekarang Ke Kang DN Dalam Kurun Lima Tahun ini Saya banyak Membaca Dari Berbagai Media Cetak Maupun Elektronik Bahwa Bupati Bandung Katanya Kang DN Dalam Kurun Lima Tahun Saja Sudah Mendapatkan Penghargaan Lebih dari Seratus Ribuan Kalau tidak Salah Seratus Tiga puluh Delapan Ribu Penghargaan Betul Itu Seratus Delapan Pulau Bukan Ribu Seratus Tiga puluh Delapan Bukan PG Terima Tidak Terakhir Yang Cukup Mencengangkan Mendapatkan Susun Penghargaan Dari Badan Dunia Badan yang bergerak di bidang pekerjaan atau buruh internasional Artinya tenaga kerja di Kabupaten Bandung saat ini sudah mulai maksimal didaya gunakan Yang dibidik oleh AILO terhadap Kabupaten Bandung itu ada kesamaan visinya yang dijalankan oleh Kabupaten Bandung Yaitu perhatian bagaimana memotong mata rentai kemiskinan melalui gerakan 3 in 1 Yaitu pelatihan, pemagangan, penempatan Itu anggaran didukung oleh APBD Untuk internal di dalam negeri itu lebih dari seribu yang dilatih Di pelatihan, pemagangan, penempatan itu di dalam negeri Ada pun yang membuat aneh bagi mereka juga kami menganggarkan mereka yang dimagangkan ke luar negeri Nah itu pelatihan, pemagangan, sekaligus penempatan di luar negeri Di mana itu Pak? Ini kita melakukan kerjasama dengan Korea Selatan Sister City di Korea Selatan dan Jepang Jadi untuk syaratnya itu adalah mereka yang kategori miskin yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi SMA, SMK Mereka dilatih disini dengan balai latihan dan kerjasama dengan pihak ketiga Dibiayai oleh APBD ditempatkan ke luar negeri Nah itulah yang membuat AILO hadir di Bandung Dan ini pengharganya untuk rakyat Bandung Pak, kalau boleh tahu bocorannya nih Pak Kerja di luar negeri, Korea, begitu Kalau boleh tahu, gajinya berapa katanya Pak? Ya, ini moto-moto rantai kemiskinan Ini 6 bulan mereka yang sudah tinggal di sana Kemarin melakukan testimoni Mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kompeten Bandung Yang telah menempatkan diri mereka di sana Mereka bergaji pokok 14 juta Dan maksimal mereka mendapatkan 30 sampai 26 juta Jadi mengirim ke orang tua yang miskin disini Itu mengangkat derajat kemiskinan disini Dan yang lebihnya lagi Kerja di Korea itu Di samping kerja Kalau 2 tahun mereka berdapat Ijasa setara BD3 Kalau mau melanjutkan Dia hanya perlu mengeluarkan koceknya 2.000 won Setingkat 24 juta Iya, nanti sampai tamat S1 Itu perhatian pemerintah Korea Untuk Kabupaten Bandung Artinya Pengalaman dapat Ilmu dapat Selari juga sangat layak Pulang ke Indonesia Lumayan lah Untuk kemudian membuka usaha apa begitu ya Baik Kemudian Pak Itu dari tenaga kerja Yang kemudian mendapatkan penghargaan dari ILO Dari International Law Organization Kemudian Ada istilah baru untuk Kang DN ini Kang DN ini mendapatkan gelar baru Pak Haji Dadang Beton Mau tahu Bapak-Bapak Kenapa Kang DN dipanggil atau diberi gelar Kang Haji Dadang Beton Karena ternyata memang Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bandung ini Sudah semuanya Sudah semuanya dibeton Betul Pak Semuanya sudah dibeton Belum semua Belum semua Jadi masih Laporan dari PU Binamarga ini target dari 76 Saya dulu dengan Pak Wakil menargetkan pesimis Pak Wakil ya Wah ini gimana uangnya dari mana Tapi saya bilang ini adalah jalan itu nomor satu Terus kita rintis mencari dana yang kuat Bagaimana juga terlibatan pihak Peragnia untuk ikut di dalam betonisasi ini Tinggal berapa persen lagi Pak Yang Ya ini Laporan terakhir di alaman tahap Kabupaten Bandung Target 76 ternyata tersapai di 80% Lebih Koma sekian Jadi Kira-kira 20% lagi Jalan mantapnya Dan kemarin Alhamdulillah Saat Kabupaten Bandung Cimenyan Itu ada para agnia yang membangun jalan beton Sumbangan dari mereka 1,50 juta miliar Jadi 1,50 juta Itu dari mereka Sabila Lungan Dari warga ya Dari warga Sebelumnya juga ada 2, Jadi banyak warga yang turut Serta mendukung gerakan Sabilulungan Jadi betonisasi Bukan saja dari APBD Tapi juga ada warga yang ikut serta Nah ini idenya juga dengan Pak Wakil Bupati Bukan saya sendiri Dan itu didorong oleh seluruh Para Stakeholder yang ada Juga didukung oleh tim Kerja Kabupaten Bandung Para SKPD Baik Bapak berkali-kali menyebut Sabilulungan Sabilulungan Dan beberapa kali dalam Pidak atau Bapak mengatakan bahwa Warga Kabupaten Bandung harus berjiwa Sabilulungan Ada apa dibalik kata Sabilulungan ini Pak? Sabilulungan itu sebetulnya Menurut saya adalah merupakan nilai Nilai Kur'ani yang Yang harus dibudayakan Jadi saya lihat Ini dari Sabilulungan itu Maksudnya sangat luas Dan ini melakukan Nilai yang harus jadi karakter Rakyat Kabupaten Bandung Sebagaimana karakternya orang Jepang bisa maju Karakternya orang Korea Yang tahun 56 berdeka Kita 45 Mereka maju karena punya nilai Nilai yang dijadikan karakter Yang dijadikan nilai-nilai sosial Kehidupan sehari-hari Semangat Di dalam Sabilulungan itu ada Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Dan Bapak menemukan Karakter Sabilulungan ini Di Kabupaten Bandung Ya ini ingin menjadikan Sabilulungan itu jadi karakternya Orang rakyat Kabupaten Bandung Menjadi karakter utama Warga Kabupaten Bandung Sabilulungan Tunggu tangan Untuk Sabilulungan kita Kebersamaan kita Sabung keretaan kita Untuk membangun Kabupaten Bandung Jauh lebih baik lagi Sabilulungan Sabilulungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun, saya Dadang Muhammad Nasir, Bersatu Raslu Jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Satu Sawah 1436 Hijriah Semoga kita mampu memetik hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan Takobalallahu minawaminkum, siamana wasiamakum, mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sabi lulungan Menghadapi dunia global dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks Politeknik Bajajaran menyiapkan mahasiswanya ketika lulus nanti siap menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat Kita berharap mahasiswa kita menjadi insan poljan yang brilliant Berbicara tentang brilliant, kita berbicara tentang dua hal Yaitu modal pengetahuan dan juga modal skill yang mereka harus miliki Kita merancang tiga tahun kurikulum kita untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi pribadi yang brilliant Tahun pertama kita harapkan bahwa mahasiswa kita akan menjadi insan poljan yang tangguh Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis Kita harapkan mereka bisa menjadi insan-insan yang diterima dan memiliki integritas yang baik Pada tahun kedua kita menerapkan work-based learning Dimana mahasiswa kita masuk pada mode pembelajaran yang mendekati kebutuhan dunia industri Kita memiliki lima program studi Program studi yang pertama adalah perbankan memiliki bank mini Dimana mahasiswa kita berkutat pada suasana kerja perbankan Dan mereka melayani dengan cara-cara yang sesungguhnya yang dilakukan di perbankan Kita juga memiliki program studi yang kedua yaitu prodi akutansi Dimana mahasiswanya kita harapkan mampu merancang proses bisnis Salah satunya adalah kita memiliki laboratorium berupa minimarket Mereka bisa men-setup dari awal, melakukan proses, menghitung rugi laba, dan sebagainya yang sangat dibutuhkan di dunia nyata Kita juga memiliki prodi perhotelan Dimana kita akan bangun sebuah laboratorium Dengan memiliki fasilitas seperti layaknya sebuah hotel Dan akan menjadi praktek mahasiswa seolah-olah mereka mengelola hotel Lalu kita memiliki prodi sekretaris Dimana prodi sekretaris kita harapkan Nanti masuk dalam satu suasana pembelajaran Seperti masuk dalam suasana kantor yang sesungguhnya Prodi yang terakhir adalah prodi teknik komputer Yang kita harapkan anak-anak kita mendapatkan suasana kerja Seperti seorang engineer bekerja pada satu perusahaan jasa instalasi Kita harapkan dengan program tahun kedua Anak-anak sudah siap untuk bekerja Pada tahun ketiga kita harapkan bahwa anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih Selain menyiapkan mahasiswanya siap bekerja Kita juga menyiapkan mahasiswa kita siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Secara filosofis dari Logo Poljan Ada tiga hal penting yang sebetulnya buat Politeknik Pajajaran sangat penting Di dalam Logo Poljan terdapat tiga usur penting Ada singa yang melambahkan kepemimpinan Kemudian ada perisai yang mensimbolkan tentang apa makna pendidikan tinggi bagi manusia Dan yang ketiga adalah kita Kita menunjukkan bagaimana persaudaraan dan kemanusiaan Dimana di dalam kita tersebut ada kata-kata yang menurut saya sangat kuat maknanya Hai Nama saya Robert Michelle Angel Saya dari SMA Negeri 23 Bandung, Ntapani Saya disini sebagai komisioner dan merupakan bagian dari Divisi Sosial Saya Fikir Ruben Lika, saya dari SMA Negeri 23 Bandung, Kepulau Riau Saya dari Divisi Keluasaan, sekarang saya di Pintang Mahasiswa Saya Tata Rina, saya dari Nexus International School Singapura Saya Duta Kampus dan dari Divisi Rintungan Hai, saya Stephanie Krasa Sembiring, saya dari SMK Negeri 1 Medan Saya Yogi Stefanos dari SMA 3 BPK Penambur Bandung Saya Titi Nusansu dari SMK Kencana Bandung Saya Nabila Desvina Ramadhani dari SMA Negeri 9 Jakarta Kami sangat ingin membentuk mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter kuat, tangguh Dan di dalam program yang kita namakan Self Development Program Kita akan membentuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik Tapi juga berkualitas secara manusiawi Kambing Bakar Cairo Menyajikan olahan daging kambing dengan cita rasa lezat Disajikan dengan rempah-rempah istimewa serta proses pengolahan hijienis Kambing Bakar Cairo diolah dari daging kambing berkualitas terbaik Berusia 6 bulan dan rendah kolesterol dan tidak bau Kami hadir di Kota Bandung di Jalan Cihabit nomor 35 Jalan Cihabit nomor 123 Jalan Geger Kalonghilir nomor 25 Telefon 081-222-02-2202 Kambing Bakar Cairo adalah kambing bakar terlezat kedua di Timur Tengah Menggunakan kambing kualitas terbaik, rendah kolesterol, tidak bau kambing, dan daging lemput Jaminan bagi Anda yang tidak suka, jadi suka Dan garansi yang tidak ketagihan, jangan bayar Bahasa Teh Ciciren Bangsa Lengit na basa, hartina, lengit seni budaya Lengit basa, lengit na seni budaya Eta hartina, lengit bangsana Hayurang Nyarita Basa Sunda Berawal dari Tanda Mata Kami melayani dengan sepenuh hati Berkembang dengan teknologi Kami menjawab setiap kebutuhan Di segala tantangan Untukmu Indonesia Kami hadir lebih dekat Mengaruhi jarak Menembus waktu Menyatukan negeri Untukmu Indonesia Perkenankan kami Memberikan makna dalam kemudahan bertransaksi Bank BCB menjadi kebanggaan negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Saya Dadang Muhammad Nasir Bersatu Raslu Jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu sawah 1436 Hijriah Semoga kita mampu Memetik hikmah yang terkandung Dalam bulan suci Ramadan Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sabi Lulungan Baik Pak Itu Bapak yang mengatakan demikian Ibu juga mengatakan hal yang demikian Ini ada beberapa Boleh jadi pengamat Boleh juga Kritikus Yang sangat jujur Untuk Bapak dan Ibu Kang Deen dan Tete Mereka sangat dekat dengan Kang Deen dan Tete Dia ketika berkomentar Akan langsung Hitam-hitam Merah-merah Kita perhatikan putra putri Dari Kang Deen dan Tete Dan Tete Akan langsung T 때 Tete zza Polku namanya siapa sih namanya memanfaatkan arduin panggilannya parlan panggilannya fadlan sekarang sekolah di kelas kelas 1 SMA sepikir masih SMP ternyata sudah SMA luar biasa baik selama bulan suci Ramadan saja panggilan di rumahnya AA ya AA selama bulan suci Ramadan kan jarang ketemu dengan panggilnya ayah atau Bapak Bapak yang wah betul-betul khas Kabupaten Bandung Bapak Indonesia banget baik tidak ketemu selama bulan suci Ramadan hampir sekarang amin berapa begitu ya tinggal beberapa hari lagi Hai perasaan bagaimana Fadlan enggak ketemu terus kelasannya ya ya kangen lah gitu kangen-kangen yang paling disenangi dari Bapak apa kira-kira jujur aja nggak apa-apa gimana taruh masing-masing yang paling disenangi ya baik gitu suka baik tapi juga tegas 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 ya dalam hal apa kalau tegas dalam hal sholat bangun tidur tapi mau bangun tidur juga biasanya masih sewa kesiangan sekarang belum bocor ya? siapa? Fadlan belum belum dulu pernah enggak buka diam-diam kemudian ketahuan sama Bapak dulu waktu kecil misalnya kecil waktu kecil banget ya nggak pakai banget nggak pakai banget juga nggak apa-apalah misalnya kemarin-kemaren misalnya waktu SMP gitu nggak pernah ah bener bener-bener pernah dijewelnya sama teteh eh sama ibu paling juga di ini di apa sih di perut pakai seperti ini kalau apa itu kalau salahnya apa ya kalau salahnya apa kalau belum bangun belum salah juga hadirin pemirsa luar biasa ternyata memang keluarga sangat tegas dalam mendirikan sholat dan inilah memang kita menemukan keluarga sakinah mawadawaroma ini ketika keluarga itu tegas dalam mendirikan sholat karena itu adalah hisapan yang paling pertama ditanyakan oleh Allah adalah sholatnya bukan begitu pakai air betul ya baik kemudian satu lagi namanya siapa namanya Imei Imei kalau di rumah panggilannya apa Imei baik Imei kelas berapa sekarang kelas 4 kelas 4 baik Imei yang paling tidak seneng dari Bapak apa kira-kira suka nyepret suka nyepret kalau nyepretnya apa kira-kira kalau kalau salah 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 apa kalau sampai dicepret gitu kalau kalau masih tidur belum sholat juga luar biasa kalau sholat berarti pernah apa namanya sholat perjamah di rumah dengan Bapak dengan Ibu sering ya sering kadang-kadang baik sudah hatam Quran belum belum masih di ikrah juga udah udah lewat ya udah kurang besar ya baik teh mendidik buah hati yang saya pikir sangat lucu-lucu sekali sangat mirip dengan kedua orangtuanya dan saya mendengar menangkap dari keduanya sholat yang paling diutamakan oleh kandem dan buah teteh repot nggak menudus kedua anak atau kedua buah hati ini oh tiga ya satu lagi nih ya ini kebetulan yang hadir anak kedua dengan ketiga yang sulung kebetulan perempuan tadi tidak bisa hadir ke sini ya seperti anak-anak pada umumnya kalau mendidik sholat itu ya bisa disebut susah-susah gampang tapi kita komitmen dengan Kang DN ya kalau anaknya pengen rajin sholat harus dicontohan ku ibu dengan ku bapak namanya juga anak-anak namanya juga anak-anak sekarang kan anak-anak zaman sekarang nih terbiasa dengan permainan gadgetku ya dan main handphone kemudian juga ada PS dan lain sebagainya ini terkadang handphone Kang DN mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat begitu kita bisa bersebelahan tapi selagi ngobrol dengan orang mana begitu nah bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini anak-anak buah hati ibu ini eh tidak terlalu bermain gadget karena sangat mengganggu sekali misalnya dengan pelajaran-pelajaran dan juga sholatan mengarahkannya bagaimana iya kalau untuk nonton TV juga itu mengganggu kadang-kadang kalau waktu Maghrib saya minta TV di Matika termasuk juga gadget jangan sampai mereka asik dengan dunia sendiri ada komitmen-komitmen tertentu kalau kita pergi keluar makan bareng itu dikumpulin dulu HPnya biar waktu kita yang sangat sedikit ini juga bisa bisa berjadi kualitas kurang lebih seperti itu luar biasa Kang DN katanya suka nyepret ini bagaimana ini Kang DN, kau bisa nyepret begitu iya saya juga didik oleh orang tua saya, orang tua saya lebih keras itu iya lebih keras kalau saya telat sholat atau tidak ngaji pasti saya kena pukul itu kalau sekarang nyere sama cepretnya juga cepret sayang sampai cepretnya bujurnal bantatnya kakinya cepat-cepat bangun cepat bangun dan mendirikan sholat gitu ini kan karena ini dasarnya dari nabi juga anak 7 tahun kalau tidak mau sholat cepret gitu bagiannya betul karena kalau sudah 7 tahun kesana aman pak aman, 7 tahun itu cepret yang disukai dari bapak apa kira-kira? suka ngebeliin mainan wah suka ngebeliin mainan mainannya apa yang paling disukai? mobil remote mobil remote, seneng ya ini calon ahli teknologi juga ini tampaknya gak ada selamat menikmati 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 trust Esme for your passion muslim cause Esme will dress you up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati let's play it in China selamat menikmati 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 kamu disimak kemik atau diajar-mak kemik, diajar cek, cek hehehe please kumaha pak lora bahalaman nya yang disebutkan seniman bararingu lamunrek manggung dimana bingung keboga kabupaten manung di ukur masan panggung kamu pasti baringung gitu bingung THR dimana, cina gitu tinggali ayah namalis lampu waduh tempat calik nawasin tawis sarana jemparah sarana anak-anak ada guna te rawas tawis berkembang tah et terus ayah kedong budaya ayah namuhur kumah pak lora tinggali papai ke pilungguran tah program luar biasa tingkatnya ekonomi suuuur program nanti kesejahteraan nya etak program raksa desa raksa desa te naon baru raksa raksa masyarakat kupah mimpin bisa ngerahkan masyarakat tawis 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 tulang orang ke apa lis ku mohon tempat amur bu ke kawasan nanti tuh mampu jembatan tawis di antara bantung jenggaru taaah dikamojangnya tak, si kor yang kamojang itu milik urang mohon parolah kantenan itu program urang Kang Beny, Kang Beny itu apalah apa? ayo dina ini dicatat program-program anu luar biasa tadi ceria rioskin mohon Bapak Bupati itu, disebutkan istilahnya Bapak Bupati Beton wah gitu lantaran alhamdulillah tisuklak tisikruk ternyata pilemuran tika ternyata pika lemur iya jalan-jalan nyesmimiti 80% berhasil wah luar biasa berarti sesaknano 20% kawajiban sahaknya taaah etaa palurah bumah yang mereka wajiban pamimpin salah jenak mohon lantaran lamunan non-nuruskin tersantang tuh ahlus oh cangcaya apa cangcaya mohon palurah percaya kakulis lis mohon muntang pangante keleta maknya teg 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 angges mata pembangunan sangkan 100% jalan di beton siap luar biasa lis siap kulantaran gitu meriah nak masyarakat 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 ayah 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 Ayo masyarakat, sambil ulungan panggaraan Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! sop dialog nabuburit sarang simkering oke sarang dalang riswa ulah kadukun menikeneh kainung cimat inung teh doa namustajah blers Alhamdulillah geng deng eh apa yang ingin disampaikan kandengen kepada hadirin yang ada di gedong sebililungan dan kemudian juga pemirsa Bandung TV yang ada di rumah tentang bagaimana caranya agar kita menggapai cita-cita tanpa melupakan seorang ibu karena ibu adalah kata kandeng juga adalah ciman silahkan Hai ya intinya tadi kekeh putih kereh ni ngeri ngeri ya sakit cuci cuci ajaran siapi lulungan mah orang teh kuduni kereh ngeri ya kekeh putih ini kereh ngeri aku keteh lamun cangka sore yang cangka sorang dan tersebut neta eh kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas itu bahasa sabi lulungan anak itu diikuti kehendak itu kalau cita-cita itu di disini ya tapi diikuti dengan apa yang kita mampu apa yang kita lakukan step by step terus jalan jalan-jalan di jalan ya tadi tong hilap doa tinu janda ibu Rama sili doakan 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 ibu orang atau nabi-nabi nyebatnya Ami haang tanuk keras kedidik simgoreng walaupun biang itunya dengan hati Hai omipun Bapak keras 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 sup dicepretkan kalau dicepret tu gua pagi dicepret ehh gitu hahahaha ha inisip rent kucopal sendri mandu-kobel dan juga Aduh kopal lantaran ku kering tujuh bersaudara Garludy gitu Sadaida pemoget 5 istri Terji dua panggis bungsu sang bungsu meen Bapak keras simgoreng ngabung burid di ngali anu kotre Pernah kumpul Bapak pasti ayah buruh nah teking ngalih lotre-lotre acan gitu ngalih ya itu pun Bapak Nuh artinya memang keras mendidik ya keras karena simgurin barangor betul lelaki ya wajar tainemukan cabur ya lelaki namun hiji simgurin tadi antawisna ya tadilah terus simgurin kupun biang didorong karena aktif organisasi pun Bapaknya ngedorong jadi di bumi simgurin nge-tialit keneh rencana tiswa karempal mohon tialit keneh seti pramuka terus seti remaja masjid kadina KNPI karang taruna nah itu penten proses setan terus simgurin dihantarkan jantan Bupati Bandung jantan Dewan Hela Alhamdulillah Dewan Oke simgurin nuju tipayun kedaya suara terbanyak Alhamdulillah dukungan teku doa tibu jantan kami jantan itu suaranya paksa urna tibayun lagi gitu baduka yang lagi ada simgurin wawartu selai telah jangkentong membinti Bandung teh gitu saat dacan ayo permohonan tip di intern di partai melalui survei simgurin diberangkat gendai ya wawartu selagi kapun biang situasi kia 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 Alhamdulillah ngekeng restu sok atu ceng bisa jaga amanah jaga amanah kau kepentingan kita di hoidunas an pohomlinas jadilah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat lain bagi manusia yang lain sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya pengurus besar Pak Guiban Pasundan mengaturkan wilujang boboran siam hiji sawal seribu patah ratus setilu puluh genap hijriyah takwallahum minna wa minkum siamana wa siamakum merhaman ya ramadhan login megastore the biggest electronic computer cellular and kitchen center memberikan beragam produk menarik dan harga terbaik untuk elektronik dan hadiri untuk promo rezeki lebaran dimana anda dapat memutar rolet dengan bertransaksi minimal 3 juta rupiah anda sudah bisa mendapatkan hadiah sampai 5 juta rupiah anda dapat menikmati promo eksklusif dari bank-bank yang telah bekerjasama dengan login megastore rindungi produk elektronik anda dengan menggunakan login mega protection hanya 49 ribu rupiah selama 1 tahun selesai nah selain itu anda bisa mengikuti untuk promo Sony Fair, LG Fair dan Hitachi Cooking Demo let's cooking kami ingatkan kembali untuk promo rezeki lebaran di login megastore mulai dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 26 Juli 2015 kami tunggu kedatangan anda di login megastore atau elektronik terbesar di Jawa Barat yang pastinya dengan fasilitas yang sangat menarik dan pelayanan sangat memuaskan nah Terima kasih telah menonton! 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 yang meriah untuk mereka dan anak-anak yang lain menjadi support menjadi inspirasi bagi semuanya bahwa memiliki buah hati yang berprestasi soleh-soleha adalah impian kita semuanya baik masih ada kalau ada muazzin silik kemudian tadi ada habis Qur'an yang memiliki kekurangan Tunan Netra sekarang ini kami akan menampilkan seorang Dai Cili akan bertausiah di hadapan kita kita panggilkan sajan ya langsung saja saja ini dari Kabupaten Bandung sajan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah solatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du yang sajad hormati Bapak Bupati hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin sajad mau tanya sekarang puasa gak insya Allah kok suaranya kayak beduk sajad curiga nih jangan-jangan puasanya puasa syarukan alias ikut sahur tapi zuhur sudah makan sebelum sajad mulai ceramah ini sajad punya lagu nih mau denger gak gimana gimana nih boleh ada anak bertanya pada bapaknya berapa lama lagi buka puas ada anak bertanya pada ibunya di meja makan ada apa saja ada es buah sirup teh hangat kolak pisang lontong bihun kerupuk mirisol dan gorengan habis nyanyi lagu ini sajad jadilah persama haus nih Bapak Bapak Ibu Ibu detik-detik menjelang beduk maghrib adalah saat yang dinanti dan dicintai acara TV yang paling favorit adalah azan maghrib ketika beduk maghrib berbunyi trek tek 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 duk 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 kita langsung minum es buah eh baru seteguk kita minum taunya beduk itu iklan sirup tapi lumayanlah itu namanya rezeki betul tidak ketika adan maghrib benar-benar berkumandang kita langsung sikat semuanya kolak sikat lontong mbat semuanya yang ada di meja makan masuk ke dalam perut kita sampai kekenyangan akibatnya adalah mengantuk berat untuk sholat maghrib kan Allah sudah memperintahkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim waqulu washrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan kan Nabi juga bukanya dengan seteguk air saja dan sebutir korma bapak bapak ibo ibo sajat punya lagu nih mau denger gak mau denger gak mantap ku yang dulu bukanlah yang sekarang dulu ku malas sekarang rajin sembahyang dulu 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 belajar ngaji sekarang sedang hafal Qur'an luar biasa tepuk tangan buat nai cili kita yang luar biasa terima kasih sayang ganteng adukang Benny iya yang luar biasa luar biasa ternyata memang anak cili sangat berbakat sekali ya luar biasa semakin kita tersentuh dan kan Benny di sore ini ada surprise yang luar biasa bahwa di gedung budaya ini kita akan kedatangan sang presiden mantan presiden mantan presiden ketiga luar biasa selamat datang bapak insidur Habibie BG Habibie bantan presiden kita yang ketiga ad seized What kabar pak habibie Server apa kabar pak Fabibie ya saya dalam keadaan baik masih khawatir gak iya masih khawatir Alhamdulillah, masih. Begitu masuk ke kawasan Kabupaten Bandung, apa pengalaman Bapak ketika melihat infrastruktur sekarang menjadi lebih baik misalnya? Ya, begini. Saya ini kelehu bluefoot ya, sama bang TN ya. Ini saya lihat ada bangunan Science Center. Science Center sebenarnya. Ini kan mindset saya kan, berubah bulan kemarin ya. Jadi saya apresiasi sekali, ya. Ini, Kang TN ini, dia sudah menciptakan adanya teknoprener-teknoprener ya. Tepuk tangan semua kan? Jadi Kang TN ini sangat mencintai teknologi. Jadi harus pakai kap teknologi. Terus apa lagi tentang Kang TN, Pak Bibi? Jadi saya tentunya dengan concern, ya. Ada acaranya yang mengenai ini ya, Pak. Yang religious ini kan. Ya, saya juga. Saya religious juga. Ya. Kita akan ada iman dan takwa. Ya, betul. Ada e-tech, science dan teknologi. Kita berorientasi kepada science dan teknologi. Tetapi juga kita, basic kita adalah iman dan takwa. Luar biasa. Ya. Oke. Ilmu, science dan teknologi boleh setinggi lagi. Tapi iman dan takwa sebagai pijangan kita, sebagai sandara kita, sebagai pegangan kita. Istilahnya begini. Ya. Ya. Pikiran kita. Ya. Ya. Orientasi kita. Berotak Jerman. Tapi hati kita Mekah. Ya. Pikiran kita, otak kita, ilmu kita boleh. Sampai Jerman. Tapi hati kita tetap Mekah. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Habibie. Pantas menjadi presiden kita yang ketiga Pak Habibie. Sekali lagi, keteh gulus ya. Terima kasih ini. Dengan adanya Science Center ini. Ya. Kita mencintakan teknopreneur, teknopreneur ya. Mereka semua dibangkitkan. Ya. Ini sesuai dengan menset kita berdua. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Habibie. Dan Pak Habibie. Ya. Di antara Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada hadiah atau door prize di bawah dudukan kursi Bapak Ibu semuanya yang berlogo Bandung TV. Ya. Silahkan saja. Di periksa di... Oh di sandarannya. Di sandarannya. Ya. Silahkan. Di sandaran Bapak Ibu. Ada kertas atau omplop. Ya. Berlogo Bandung TV. Silahkan dilihat ya. 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 Baik Pak Habibie. Sambil... Bapak Ibu semuanya hadirin, memeriksa adakah yang beruntung. Dan kepada Anda yang beruntung. Silahkan nanti menghubungi panitiasanya. Ya. Silahkan menghubungi panitia. Karena hadiahnya cukup putih ke barang. Ya. Langsung ke panitia nanti. Langsung ke panitia. Baik Pak Habibie. Satu kata lagi. Karena waktu kita hampir habis. Sebentar lagi azan. Atau maut. Satu kata lagi memaut. Nah ini gitu-gitu tinggi. Satu naun atuh. Satu tema lagi. Satu tema lagi. Apa kira-kira? Ya. Apa? Tentang Kabupaten Bandung. Ini kan ada desakan ini ke Kang DN. Ya. Untuk kembali maju lagi. Siap lagi. Dicawankan menjadi bupati. Untuk yang kedua kalinya. Menurut Pak Habibie bagaimana? Ya. Kita lihat ke belakang. Hmm. Kang DN kinerdanya bagus sekali. Bagus ya Pak Habibie. Kita harapkan nanti bisa bangkit kembali. Dan memimpin lagi. Ya. Ya. Kemudian serang ini semua. Ya. Bandung Timur kan? Ya. Kita harapkan. Oke. Jadi Pak Habibie mendukung? Ya. Tentu. Tapi Kang DN sebetulnya cita-citanya bukan mau jadi bupati dulu. Ya. Pak Habibie. Pengennya jadi presiden kayak Pak Habibie. Ya. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Amin. 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 Baik Pak Habibie. Ya. Kita akan menampilkan grup nasib. Ya. Grup nasib bernama grup jiharka. Ya. Namun. Grup nasib jiharka ini. Ya. Kebetulan kan sebentar lagi kita ajal maghrib Pak Habibie. Ya. Sambil kita mendengarkan nasib dari jiharka. Kepada yang terhormat Kang DN. Juga Ibu Unda dan Ayah Anda serta Teteh. Berserta putra-putrinya dan juga semuanya untuk menuju ke tempat yang sudah disediakan. Untuk buka bersama ke Selasar. Asib. Jangan lupa like, share dan subscribe Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Bandung TV yang kami hormati Saya selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Muslimin Bandung Dengan ini mengucapkan selamat Idul Fitri Satu sawal 1436 Hijriah Mohon mahaf lahir dan mati Takabalulhumi namaiminkum siyamana wa siyamakum Bila hitaufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takabalulhumi namaiminkum Let's play It in China Bila hitaufiq wal hidayah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!